Nah buat teman-teman yang ingin menghemat waktu jika teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop ataupun komputer kalian Ini adalah salah satu step yang bisa kalian gunakan untuk menghemat waktu supaya tidak sering-sering membuka ponsel kemudian balik lagi ke laptop ponsel kemudian ke komputer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke lanjut ke pembahasan seperti di dalam judul video kali ini Saya akan membahas bagaimana cara menggunakan whatsapp web atau menggunakan whatsapp di ponsel menjadi di layar laptop ataupun di layar komputer Nah buat teman-teman yang memang masih kebimbangan ingin membedakan whatsapp dari ponsel digunakan ke laptop ataupun komputer Jadi untuk stepnya sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan ya Kalian bisa menggunakan step pertama ini Ya pertama kalian bisa menggunakan emulator dan bluestack ya teman-teman ya Ya bluestack disini kalian bisa cari Nah jadi disini untuk terlebih dahulu emulatornya kemudian kalian bisa install ya Ini seperti playstore kemudian nanti teman-teman bisa login menggunakan akun google di akun bluestack ini Selanjutnya kalian unduh aplikasi whatsappnya dan bisa langsung login menggunakan aplikasi whatsapp web Disini saya mencontohkan menggunakan opera ya berhubung disini sudah menyediakan untuk aplikasi whatsappnya Kemudian ada messenger juga kemudian ada instagram disini sudah lengkap ya untuk opera teman-teman ya Open whatsapp on your computer tab menu or setting inside whatsapp web Nomor tiga nya ini adalah point your phone to the screen to capture the code Nah disini kita melihat klik to reload QR code kita refresh terlebih dahulu Ya jadi ini kita akan gunakan whatsapp supaya bisa digunakan di laptop seperti ini teman-teman ya Saya akan mengambil ponsel aplikasi whatsapp yang saya gunakan Ya jadi seperti ini kalian bisa masuk ke dalam ponselnya menggunakan aplikasi whatsapp Ya jadi di ponsel ini sedikit gelap teman-teman ya maaf ya Ya disini kalian bisa pilih saja di menu tiga titik di pojok kanan atas Selanjutnya pilih ke whatsapp web disini teman-teman ya Di whatsapp web Nah untuk menggunakan whatsapp web buka web.whatsapp.com pada komputer anda Dan disini kita klik ok Ya selanjutnya input saja seperti ini teman-teman ya Oke sudah masuk ya sudah terinstall langsung teman-teman ya Oke dan disini sudah masuk aplikasi whatsapp di laptop ataupun komputer kalian ya Jadi cap your phone connect ya disini sudah masuk aplikasi whatsappnya Nah disini ada C44 archiver chat kita klik saja seperti ini ya nanti akan muncul Nah disini adalah beberapa chat yang saya lakukan Jadi ini beberapa chat yang sebelumnya saya lakukan di ponsel dan semuanya pindah disini Teman-teman bisa melihat ini banyak sekali chat-chatnya untuk whatsapp yang sudah saya lakukan di ponselnya Ya jadi ini archive Kemudian kalian bisa misalkan disini ingin menulis pesan ya Kalian bisa tulis disini cari kontak whatsappnya Ya saya akan menulis seperti ini ya Ya kita klik disini kita bisa tulis pesan seperti biasa menggunakan komputer Seperti halnya kita menggunakan aplikasi whatsapp di ponsel Nah buat teman-teman yang ingin menghemat waktu jika teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop ataupun komputer kalian Ini adalah salah satu step yang bisa kalian gunakan untuk menghemat waktu supaya tidak sering-sering membuka ponsel kemudian balik lagi ke laptop ponsel kemudian ke komputer Dan mungkin kurang lebihnya hanya setelah saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye